Pas ngajak nikah, langsung terima atau di gantung dulu? Sebenernya kalo... Mungkin sih niatnya baik ya, maksudnya... Dia tuh aku bilang kalo memang serius coba ngomong sama orang tua aku. Reaksi orang tua gimana tuh pas? Kata ikut gak disetujuin ya? Awalnya gak disetujuin Mbak Rina? Ya namanya orang tua kan pengen yang terbaik ya buat anak-anaknya ya. Terus bilang gini... Dateng nih ke rumah, ngomong sama bapak dulu, sama ibuku. Terus, kamu gimana? Kalo saya mah yaudah gak apa-apa. Kalo emang bangun cek ini jodoh saya, saya akan terima. Iya, iya. Apa yang membuat yakin Mbak Rina? Yakin, ya insya Allah ya. Kita menjalani... Setiap orang itu pasti udah ada rejeki masing-masing. Walaupun sedikit banyak kita harus syukurin, satu ya kan. Dan jodoh maut itu adalah di tangan Allah. Jadi kita percaya. Jadi walaupun orang tua berkati itu... Jadi kamu nanti nanggung semuanya ya. Walaupun kamu apa-apa tuh resiko kamu. Orang tua sempet ngomong meragukan. Meragukan. Jadi apapun yang itu pilihan aku. Walaupun aku susah, mau apa tuh pilihan aku. Akhirnya diambil aja resiko tanda kutip yang dari orang tua. Bang Ucok denger itu gimana rasanya? Eh? Pas saat itu diragukan. Jadi justru aku bangga. Jadi aku akan tunjukkan kepada orang tuanya bahwa saya ini adalah laki-laki sejati. Justru semangat. Justru semangat. Termotivasi. Bukan sebaliknya. Mungkin justru itu supaya saya jadi seperti Ucok Bapak sekarang ini gitu. Dulu belum apa-apa sama sekali ya? Belum ada apa-apa sama sekali. Punya uangnya gua enggak. Enggak. Tapi bagaimana caranya supaya aku bisa nunjukin kepada orang tuanya. Bahkan waktu kami nikah itu kami pergi langsung dari rumah orang tua. Merantau? Montrak sendiri. Montrak sendiri. Hebat, hebat, hebat. Mandiri langsung. Mandiri. Jadi langsung mendiri bahwa perkataan seorang orang tua dari kakakmu ini. Jadi aku akan tunjukin bahwa aku bisa menapkahin dia gitu kan. Wow hebat. Dan akhirnya sekarang luar biasa lebih dari cukup. Iya. Ambilah. Ambilah. Wow hebat banget ya. Sama anak berapa bang? 5. Woy kalah. Gua aja kalah. Itu sama ya? 5 sama kita. Laki-laki lima sama ya? Sama laki-laki sejati lu bener2 ya. Woy. Mantep bro. Tapi gua kan pimpi. Maco. Iya dia juga. Gua juga maco mantan cowok. Mantan cowok. Oke oke. Jadi adik keraguan dari mertua itu justru memotivasi bangun cowok. Ya. Menunjukkan. Mau saya tunjukkan bahwa itulah Allah itu maha adil. Segalanya dia lah. Ya. Wah ini sih banyak inspirasinya banget apa pasangan ini ya. Kita kulinkan sampai jumpa. selamat menikmati